Halo sahabat pencinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan permainan hebat seperti ini, taktik kombinasi seperti ini dipastikan akan mustahil ditemukan pada permainan masa kini dan ini merupakan salah satu pengorbanan menteri terbaik pada tahun 1880an tepatnya 1882 teman-teman permainan dari pangeran Prince Andrei Dadian seorang pangeran Rusia menghadapi sekundanya Bolichov dan tentunya permainan masa lalu juga cukup banyak diriukes oleh sahabat melalui kolom komentar mari kita simak di Catur Talk Indonesia baiklah teman-teman disini Prince Andrei memulangkah dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gajah ke-C4 pembukaan Itali di papan gajah ke-C5 Gucu Piano kita tahu teman-teman pada permainan masa kini biasanya juga langsung peon ke depan melaju lalu dilanjutkan juga kuda berkembang lalu rokade tetapi pada permainan kali ini Prince Dadian memilih B4 sehingga dengan B4 dinamakan dengan Evans Gambit salah satu juga gambit yang cukup agresif Gambit diterima gajah menerima peon maka C3 gajah mundur ke A5 dan D4 lagi-lagi memberikan peon peon memukul peon lalu rokade saat ini teman-teman kita lihat bagaimana juga putih mengorbankan beberapa peon untuk membuka semua perwiranya aktif saat ini dan yang sekarang jadi pertanyaan bagaimana hitam melanjutkan D6 dipilih membuka akses gajah ke depan bagaimana bang jika peon ini diterima misalkan saat ini maka yang bisa dilakukan oleh putih Menteri KB3 dimana peon ini juga dipastikan hilang karena diserang dua kali juga memantau peon F7 dimana rekomendasi dari komputer Menteri wajib mensupport peon baik ke E7 ataupun ke F6 tentunya pada kesempatan ini dipilih D6 maka peon saat ini memukul peon lalu gajah ke B6 saat ini langsung mundur kuda ke C3 dimana langkah gajah mundur ke depan berencana untuk kuda bermanoeuvre apabila Menteri berpindah ke B3 maka akan di forking ke depan teman-teman kuda ke C3 berlanjut pengembangan lalu kuda ke A5 mengancam gajah dan menariknya teman-teman lagi-lagi disini putih tidak memindahkan gajah tetapi E5 dimainkan dan kita tahu pada era itu belum ada era komputer sama sekali murni hasil pemikiran teman-teman sehingga peon menerima peon saat ini dan ini langkah blunder sebelumnya gajah ini terlihat dikorbankan tetapi sejatinya tidak teman-teman saya akan tunjukkan kepada anda apabila diterima saat ini gajah yang akan dilakukan oleh putih ialah Menteri ke A4 skak waktu yang sama mengancam kuda sehingga D5 bisa terjadi Menteri mundur dan tetap juga mempertahankan tekan ke depan dan permainan pun dapat berlanjut dan itulah mungkin yang dipikirkan oleh sekundannya ini sehingga ia tidak menerima gajah ini tetapi peon memukul peon yang menjadi pertanyaan teman-teman dan juga menjadi tantangan jika anda di dalam posisi ini sebagai pemegang buah putih apa opsi terbaik lanjutan yang dimainkan oleh Prince Dadian di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda yang bisa menemukan langkah itu oleh dengan gajah memukul Piolema F7 skak mengorbankan gajah dan tentu apabila tidak diterima cukup berbahaya ke depan karena juga teman-teman kuda dapat aktif ke depan untuk juga men-support gajah raja tentunya menerima maka kuda ke G5 saat ini dipilih teman-teman dan ini juga merupakan sebuah kesalahan tetapi kita akan melihat ke depan ide mengapa ia membuat ke G5 sebelumnya teman-teman jika kita mengacu tentunya kepada komputer bahwa memukul peon adalah sebuah opsi terbaik dengan ide juga bahwa kuda ini juga mengontrol peta penting G6 dimana raja ke E8 maka menteri ke Halimaskak ditutup kuda dapat memukul peon ke E6 ini poinnya teman-teman karena peon H7 sedang dipin terhadap benteng namun ketika dipilih saat ini tentunya dengan kuda ke G5 skat raja ke E8 maka tidak ada lagi teman-teman ancaman ini ke depan karena ditutup cukup aman kuda ke E4 saat ini ia membawa kuda satu lagi maka saat ini juga penawaran yang harus dilakukan oleh hitam ia langsung juga meng-counter attack dengan menteri memukul juga peon mengancam benteng menawarkan menteri tentu apabila diterima pertukaran menteri disini jelas keunggulan sudah signifikan bagi hitam sehingga Prince Dadian memilih menteri ke H5 skat peon menutup dan menteri ke F3 ancaman juga skat ke depan di petak F7 dan yang jadi pertanyaan bagaimana hitam merespon tentunya cukup masuk logika teman-teman cukup normal juga ia memilih kuda ke H6 tentunya mencegah menteri ke depan melakukan skat tetapi lagi-lagi teman-teman ini adalah langkah blunder teman-teman tetapi ia merasa akan aman-aman saja karena sudah dilindungi teman-teman sehingga selanjutnya ancaman terhadap benteng ini tentunya dari hitam tetapi sebelumnya teman-teman di dalam posisi seperti ini bagaimana jika benteng diterima misalkan masalahnya menteri ke F7 skat sangat berbahaya raja ke D8 kuda ke I6 skat saat ini gajah wajib diberikan tetapi gajah ke G5 terlebih dahulu tempus skat raja ke C8 menteri ke I8 adalah skat mat tetapi opsi terbaik teman-teman untuk tetap unggul menteri wajib mundur ke D7 melindungi baris ke T7 dengan ide lanjutan gajah ke A3 dimana juga untuk mengkat diagonal ini menghubungkan benteng satu sama lain menteri dapat ke F5 menawarkan simplifikasi apabila ditolak kuda dapat mengaktifkan diri dan semuanya juga baik-baik disini dari hitam akan tetap teman-teman kita akan melihat bedanya sangat signifikan kuda ke H6 cukup logis bagaimana juga pilihan Baulichov saat ini gajah ke A3 dimana langsung mengkat diagonal ini juga mengaktifkan benteng ke depan kuda ke C4 dipilih saat ini ia merasa kita lihat teman-teman gajah ini cukup mengganggu dan juga saat ini bahwa kuda tidak aktif jadi ia juga mencoba mengaktifkan menukarkan ke depan teman-teman kuda terhadap gajah ini tetapi inilah yang menjadi pertanyaan besar saat ini karena apa ia merasa baik-baik saja teman-teman dengan adanya kuda juga saat ini mengontrol benteng F7 maka anda pause seperti ini apa langkah juga eksekusi yang diluar dugaan yang dimainkan oleh Pangeranda Diam di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda bisa menemukan sehingga ini adalah pengorbanan menteri terbaik di jaman era romantik tahun 1880-an yaitu menteri KF7 Skak ia mengorbankan menteri apabila tidak diterima masalahnya juga dengan adanya gajah maka disini juga menteri ke depan berpindah ke E7 hasilnya juga Skak saat ini tentunya kuda menerima sehingga membawa kuda ke F6 Skak kita lihat teman-teman kuatnya diagonal ini dan ini juga dikontrol saat ini sehingga satu-satunya langkah legal bagi hitam Raja ke D8 maka diakhiri kuda memukul kuda hasilnya adalah Skak bagaimana teman-teman menurut anda permainan ini sangat luar biasa bukan dan tentunya cukup sulit untuk ditemukan permainan seperti ini di era saat ini dan semoga membantu bagi sahabat yang bertanya berikut adalah tingkat akurasi pada game ini ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Prince Dadian 82,4% dengan 2 langkah brilliant dan juga sekundannya Bolichov 63,8% demikianlah ulasan catur hari ini jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini dukung kami dengan cara like yang membuat kami semakin bersama lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya apabila ada saran ke depan teman-teman dan juga request jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat request dari anda salam catur toh kronisa sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati